ini guys kondisinya vegan style yang dulu kita modif Thailand dan kondisinya seperti ini guys sekarang guys ini hasil pengcustoman bagian dasi dan bagian tempong juga sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kita mulai dengan aku film ini kita akan lihat kondisi vega tires yang dulu kita modif yang kayak tire style dan kita lihat nanti yuk kita sebelum kita lanjut ke videonya anak-anak baiknya untuk yang belum subscribe ruang belum subscribe biar aku lebih semangat lagi buat kontennya dan jangan lupa juga klik comment share agar tidak ada channel ini lebih berkembang tinggal akan modifikasi Oke yuk kita lanjut aja lihat kondisi vega tires yang dulu kita modif Thailand dan kondisinya seperti ini guys sekarang guys itu kita keluarkan dulu lihat dengan jelas agar kalian menjelaskan oke sedikit a few moments later Oke ini kondisinya guys yuk kita lihat aja apa aja yang diganti dari vega tires ini gunanya yang pakai tanah steel sekarang dari atas itu oke kita kita lihat aja bagian depan pengareman sudah nanti pakai rembo guys rembo kawai-kawai guys dan kanan dan kiri juga pakai kopi dan untuk yang kita dulu kan ini hitam sekarang di copot bagian kawai-kawai-kawai dan untuk bagian bawah guys dan untuk bagian bawah guys pelet ini sudah pakai yang dulu kita pakai tanah dan ini rasid gunang dan kita juga sudah pakai yang sama-nya kita juga pakai pesan pakai FTS baru ya dan ini ini yang bantiknya sudah bantiknya sudah bantiknya dan ini sini sudah pakai kabel sudah pakai kopi ya pakai yang jamaah Thailand dan untuk benar-benar juga di standartin pakai yang original dan power step juga dipasang dan untuk ahrem juga ini pakai standart dan pereknya kecaya gili dan pakai bandungan juga pakai yang standart set ukuran 70 dan bagian kanan guys dan bagian kanan guys dan bagian kanan juga dipasang yang original tapi naik dan ini ini yang pakai standart tidak ada yang merubah lagi yang cuma rubai handle dan kasih kopli yang besar dan standartin juga kenal code S itu aja guys Oke kita ceritain aja kenapa Vega TX ini kayak gini dan standartin gini Oke guys awal mula Vega TX ini di standartin ya itu guys karena buat harian enggak ada juga ya dan ter dan ordernya minta di standartin juga dan dulu kita beli lagi mau beli lagi guys kita cek-cek dulu enggak ada yang cocok kayaknya lima kayak enggak ada yang cocok dan harganya juga enggak ada yang cocok guys dan kenapa nih standartin ya ini buat turin juga karena terpaksa dan seperti itu guys ceritanya ini mau kita update ulang dan yang belum nonton silahkan nonton untuk yang belum tahu gimana dulunya Vega TX ini mulai cahaya dan sekarang yang redup gara-gara kita standartin ini guys dan kita lanjut aja mau diupgrade ulang apakah yang mau digaik-gai konsep apa ini guys cocoknya dan tontonin aja videonya guys dan untuk ini kita akan lanjut aja pencopotan bagian tempong-tempong yang kita pakai ini nanti kita ganti yang pakai standart semuanya dan di copotin aja semuanya guys Oke kita lanjut aja pencopotan guys Oke kita lanjut aja pencopotan bagian tempong ini kita copot dan kita buat custom-tempong juga guys bagian pangkong-pangkongnya buklik guys ada yang buklik ini buka letak dan kita lanjut aja pencopotan selamat menikmati 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 oke guys ini sudah kecopot semua dan bagian tempong ini sudah dapat dan sayap juga dapat juga dan nanti kita akan ganti tempong pakai ini dan sayapnya nanti yang bagian retak itu kita ganti yang ini untuk bagian dasi juga dan ini bagian plat nomor kita custom guys kita papas juga bagian ini guys ayo kita lanjut aja pempapasan bagian ini oke yuk langsung kita papas guys oke guys kita lanjut aja papas bagian plat nomor ini guys kita pakai kayak pet nam ini guys oke kita lanjut aja pakai manual aja guys pakai gerat ini guys selamat menikmati selamat menikmati ya oke guys sudah ke papas dan nanti kita satunya kita papas juga oke oke guys ini hasil pengcustoman bagian dasi dan bagian tempong juga sudah sudah jadi guys oke guys ini hasil nanti kita akan repaint juga bagian sayap semua kopinya oke guys itu aja nanti kita akan repaint semuanya dan ini sepedanya guys kita nanti bongkar semua untuk ini kita repaint bagian sayap nanti kita ambil yang tidak ada yang retak oke oke guys ini aja konten aku aku pamit dulu oke next konten kita akan pencepetan oke aku pamit dulu see you next assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati